Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali bertemu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti di Pangandaran, Jawa Barat. Kedatangan Prabowo untuk memberikan bantuan 10 perahu nelayan. Menteri Pertahanan yang juga bakal calon presiden 2024 Prabowo Subianto kembali mendatangi Pangandaran, Jawa Barat. Prabowo bertemu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti dan juga berinteraksi dengan para nelayan. Kedatangan Prabowo disambut meriah warga Pangandaran. Jadi kompak, ya gitu. Bapak mengerti bahasa Sunda? Bapak mengerti bahasa Sunda? Sedikit. Saya bilang kalian jawab kompak sayang sama Bapak, karena takut saya tenggelamin, Mbak. Prabowo juga memberikan bantuan 10 unit perahu untuk kelompok nelayan. Terampil lagi, Pak. Agak gila-gila koboy. Agak koboy-koboy sedikit. Ya, Bapak nggak saya pikir mau naik. Malah naik Bapaknya. Jadi sampai mana, Pak? Ke mana? Cakararan ya? Baca kapal ya, Pak. Eh? Baca, lihat. Ya, lihat bagan-bagan dan sebagainya. Pak, sebenarnya ini bantuan 10 kapal ini, yang berikan oleh Bapak itu untuk apa? Tujuannya untuk mendukung pemberdayaan para nelayan. Nelayan adalah satu komponen yang sangat penting dalam ekonomi kita. Mereka menghasilkan protein. Kita, pangan adalah sangat strategis. Bagian dari ketahanan bangsa, ketahanan nasional, produksi pangan, terutama protein, sangat penting. Ya, untuk kekuatan anak-anak kita, mereka butuh protein, menghadapi stunting, dan sebagainya. Selain memberikan bantuan perahu, Prabowo bersama rombongan kementerian juga menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Dari Pangandaran Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, Denny Rudini, TV One, mengabarkan.